Engkau besar, sungguh engkau ajaib Tuhan Oleh sebab itu kami meninggikan engkau, memuliakan engkau Karena engkau memang layak untuk ditinggikan dan disembah Terima kasih untuk malam hari ini Kesempatan yang indah boleh kami bersama-sama Mau belajar firmanmu di tempat ini Terima kasih Bapak, kami cakap syukur untuk setiap anak-anak Allah Yang telah bergabung pada malam hari ini Baik yang ada di dalam Zoom Meeting maupun yang ada di dalam Facebook Kami percaya Tuhan Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami Kuasamu mengalir dalam kehidupan kami Pemeliharaanmu Tuhan Engkau setia di dalam kehidupan kami Sehingga kami yang lemah Tuhan Engkau telah kuatkan Kami yang sakit Engkau telah sembuhkan Kami yang berbeban berat Engkau telah memberikan kelegaan kepada kami semuanya Terima kasih untuk malam hari ini Kami percaya malam hari ini Kami semuanya Tuhan telah membuka setiap hati kami Dengan rasa haus dan lapar Kami merindukan Tuhan Firmanmu pada malam hari ini Biar firman ini boleh menjadi Makanan yang mengenyangkan setiap kami Sehingga kami semua dipuaskan malam hari ini Oleh setiap kebenaran-kebenaran firmanmu Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Sekali mencap syukur Dan berdoa semua yang percaya Boleh berkata bersama-sama dengan saya Amin Puji Tuhan Bapak Saudara Saya sambut semuanya Malam hari ini Baik dimana saja Bapak Ibu Saudara berada Baik yang ada di dalam negeri Indonesia Dari pulau ke pulau Ada yang dari Ambon Ada yang dari Papua Ada juga yang dari Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Jakarta Lampung dan sebagainya Nah yang di luar negeri juga Saya percaya malam hari ini Damai sejahtera Allah Melimpah dalam kehidupan kita Juga yang ada di Facebook malam hari ini Kita tetap semangat Halo salam Pak Pendeta Amos Jika hadir malam hari ini Untuk bersama-sama Kita bersama-sama Untuk belajar firman Tuhan Terima kasih Untuk kesempatan malam hari ini Mari Bapak Saudara Kita sama-sama Belajar firman Tuhan Malam hari ini Temanya adalah tentang Firman dan dunia materi Jadi kemarin sudah kita membahas Tentang bagaimana alam roh itu Alam roh dan alam materi Ternyata segala sesuatu itu Asalnya dari materinya adalah roh Dan firman atau perkataan itu adalah roh Tuhan Yesus katakan ya Perkataan-perkataan yang keluar Daripadaku adalah roh dan hidup Jadi setiap orang ngomong Itu sebenarnya mengeluarkan roh Kalau Anda ngomong yang baik Roh yang baik yang keluar Kalau Anda ngomong yang buruk Nanti akan tercipta roh-roh yang buruk Nanti lama-lama roh-roh ini akan menjadi materi Dalam kehidupan kita Pertama membentuk atmosfer atau suasana Sehingga suasananya tergantung apa yang Anda ucapkan Nanti lama-lama itu juga akan mempengaruhi jiwa Anda Dan mempengaruhi keadaan fisik Anda juga Nah oleh sebab itu hati-hati Setiap perkataan itu adalah firman Jadi firman di sini saya bukan mengacu kepada firman Tuhan saja Tapi juga firman atau perkataan dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Perkataannya punya nilai Karena apa? Sejak Anda percaya kepada Tuhan Yesus Derajat Anda kan distandarkan Disamakan dengan Tuhan Yesus Anda adalah anak Allah Nah anak Allah itu anaknya Allah Allah yang menciptakan segala sesuatu Sekarang anak-anak Allah ini juga punya potensi yang sama Yaitu punya kuasa untuk mencipta segala sesuatu Mencipta segala sesuatu Nah Bapak Saudara Apa yang akan Anda cipta Itu tergantung produknya apa Karena dari hati itu akan memancar melalui mulut Dari hati memancar melalui mulut Nah kalau hatimu lagi happy Nanti mulutmu akan ngomong tentang yang happy-happy saja ya Tapi kalau hatimu lagi keruh Nanti omongan-omongan yang keruh juga yang akan keluar dari hidup Anda Nah Bapak Saudara Untuk memahami tentang firman dan dunia materi Pada malam hari ini Muncul sebuah pertanyaan begini Mengapa bumi ini diciptakan Mengapa bumi ini diciptakan Nah Bapak Saudara Banyak orang tidak mengerti Kenapa Allah menciptakan bumi Sebenarnya kita lihat Semua benda-benda yang ada di bumi Seperti apa yang kita pelajari minggu-minggu yang lalu Bahwa semua benda materi di bumi ini Itu hanya gambar Dan bayangan dari apa yang ada di surga Dari apa yang ada di alam roh Dari apa yang ada di alam roh Nah oleh sebab itu Kenapa bumi ini dibuat Jadi sebenarnya bumi ini untuk Memanifestasikan Supaya ya Real kenyataan dari perkara-perkara Yang sebenarnya sebelumnya itu berbentuk roh Lalu bisa diwujudkan menjadi materi Ya di bumi ini Nah Bapak Saudara Banyak orang salah mengerti Tentang konsep ya Nah kita memahami malam hari ini Ya Banyak salah pengertian Ya Dalam pikiran manusia Khususnya Tentang alam roh Ya Banyak salah pengertian Dalam pikiran manusia Tentang alam roh Ya Jadi kita harus Punya satu konsep Yang tepat dulu Bahwa Alam roh ini Lebih kompleks Dibanding Dengan Alam Materi Ya Sekali lagi ya Banyak salah pengertian Dalam pikiran manusia Tentang alam roh Kenapa? Karena alam roh ini Ternyata Lebih kompleks Dibanding Dengan Alam Materi Ya Jadi banyak perkara-perkara Yang belum Dinyatakan Secara materi Tapi kalau Anda bisa Mendeteksi secara roh Ternyata Alam roh itu penuh Dengan beraneka Ragam Materi-materi Tapi masih Berwujud Roh Adanya Ya Nah Sekarang kita perhatikan disini Ya Untuk mengenal alam Yang berbeda ini Yaitu alam roh tersebut Kita tak dapat memakai Pengertian duniawi Dari Pikiran manusia Yang terbatas Ya Jadi untuk mengenal Alam roh yang kompleks Yang luas Ya itu Itu tidak dapat Kita jangkau Atau kita deteksi Dengan kita memakai Pengertian duniawi Dari sumber pikiran manusia Yang terbatas Jadi Sepinter-pinternya manusia Ada batasnya Ya Ada batasnya Nah nanti ada yang belajar lagi Lebih pintar dari manusia itu Lalu mulai Menyaingin lagi ya Jadi levelnya lebih tinggi Daripada orang yang telah pintar Di masa lampau Ya Nah tapi Walaupun manusia itu Sepinter-pinter Apapun juga Ternyata Alkitab Ya Mengatakan bahwa Manusia itu hanya memakai 10-12% Dari kapasitas Otaknya Ya Nah Tentang alam roh ini Tidak bisa dijangkau Dengan kekuatan 10-12% Dari Kekuatan pikiran Daripada Manusia tersebut Ya Nah oleh sebab itu Kita memahami Ada Sarana Prasarana Yang namanya Tujuh roh Allah Di dalam kehidupan kita Ketika kita dipulihkan Tujuh roh Allah Di dalam hidupmu Anda akan bisa mengerti Betapa luasnya Betapa dalamnya Betapa tingginya Ya Kasih Tuhan Hatinya Tuhan Kuasa Tuhan Pikiran Tuhan Dan segala sesuatu Yang ada di alam roh tersebut Amin Ya Nah Pengertian yang Yang di luar batas Pikiran manusia itu Hanya dapat diperoleh Melalui revelation Atau Sebuah Pewahyuan Amin Ya Nah Pengertian yang di luar batas Manusia itu Hanya dapat diperoleh Melalui sebuah Pewahyuan Kita lihat Kalau kita membaca Kitab Wahyu Yang ditulis oleh Rasul Yohanes Anda kadang-kadang Tidak bisa mengerti Betul tidak Anda tidak bisa Nangkep Masa sih Ya Kok ada begini Dan ada begitu Ada beberapa orang Tidak suka membaca Kitab Wahyu Karena mereka Berpikir Ini tidak real Terlalu jauh Kenapa Yang dilihat oleh Rasul Yohanes itu Bukan fisik Bukan materi Yang ada di bumi ini Ketika Rasul Yohanes itu Ada di pulau Patmos Ya Pertama Dia melihat Tuhan Yesus Lalu Tuhan Yesus Menyingkapkan Segala sesuatu Yang ada di alam roh Dan Tuhan Yesus Mengizinkan Atau Memberitahu Kepada Rasul Yohanes Benda-benda apa Materi-materi apa Binatang-binatang apa Bahkan Rasul Yohanes Bisa melihat Tahta Allah Bapak Tahta Anak Domba juga Ya Nah Nanti munculnya Abaddon Dan sebagainya itu Rasul Yohanes Bisa melihat Padahal itu Baru ada di alam roh Kenapa Rasul Yohanes Bisa Nah Makanya bukunya Disebut Wahyu Ya Revelation Ya Pewahyuan Itu bukan karena Anda melek Melotot Itu bukan Ya Karena Anda Dibawa Kepada Dimensi roh Sehingga Anda melihat Bukan dengan Mata fisik Anda Tapi melihat dengan Mata rohmu Ya Jadi orang-orang yang Lima indera rohnya Mulai sensitif Mulai aktif Mereka bisa melihat Perkara-perkara di alam roh Ya Nah Contoh ya Bayi Atau anak-anak kecil Kadang-kadang Istris Maminya gak tahu Maminya bingung Papinya juga bingung Ya Papinya lebih bingung Mami dan papinya Bingung Ya Kenapa Dilihat sekitarnya Gak ada Yang menyeramkan Gak ada Yang membahayakan Kenapa Si anak kecil ini Ya Kadang-kadang Ketakutan istri Seperti itu Dan dia menunjuk Sebuah tempat Dan dia mengatakan Mungkin ya Dia memberikan Memberitahu Kepada Bapak dan ibunya Bahwa Ada makhluk Yang menyeramkan Bapak ibunya Gak lihat Kenapa Karena anak kecil itu Mata rohnya Masih terbuka Ya Nah Kapan manusia itu Mulai mata rohnya Tertutup Ya Ketika sudah Mulai lihat duit Apalagi Sudah mulai Ngetung duit Dan ngejer duit Ya Nah itu Mata rohnya Sudah mulai buta Ya Kenapa Melototin duit Terus Segala macam Fokusnya Kepada duit Makanya Dia mulai pikir Aku kerja Yang penting Dapat duit Kalau dapat duit Bisa segala-galanya Ya Tapi orang yang mencari Tuhan Yang adalah Roh Tersebut Mereka masuk Pada dimensi roh Mereka menyingkirkan Hal-hal Yang bersifat materi Lalu mulai Fokus Kepada Hal-hal Yang bersifat roh Orang-orang semacam ini Itu sedang melatih Indra rohnya Diberi porsi Yang lebih banyak Daripada Indra jasmaninya Amin Ada beberapa orang Tanya pada saya Pak Kenapa Saya ini sulit sekali Padahal sudah didoakan Oleh beberapa orang Ya supaya Dibuka mata roh saya Tapi selalu Tidak bisa Pak Padahal teman saya Bahkan pembantu saya ini Yang sama-sama didoakan Dia bisa melihat Tapi saya kenapa Tidak Pak Nah saya bilang Coba ya Kamu satu hari Melototin laptop Berapa jam Habis itu Kamu melototin TV Berapa jam Kamu lihat ini Lihat itu Semua dunia ini Berapa jam Ya Nah jam doamu Berapa jam Nah coba Coba sekarang ya Kalau kamu mau Matarohmu Ya mulai terbuka Latih Beri porsi Yang lebih banyak Ya Paling tidak kurangi Kalau kamu tidak bisa Meninggalkan laptopmu Karena itu sebuah pekerjaanmu Ya Tapi coba nih Ya kurangi Nonton TV-mu Ya Nah kurangi Nonton TV-mu Nah waktu kamu Mengurangi Hal seperti itu Etikatmu itu Nanti Dilihat oleh Tuhan Ya Nah disitulah Nanti Matarohmu Mulai punya Porsi Ya Dimana Tuhan Akan Memberikan Memberikan Kepercayaan Kepada Anda Untuk melihat Segala sesuatu Di alam Roh Nah coba Mulai latih ya Malam hari ini Mulai beri prioritas Tentang Matarohmu Indrarohmu Lebih daripada Matajasmanimu Ya Matajasmanimu Yang melototin duit Mulai kurangin Melototin duit Simpen duitmu aja Ya Taruh di dompet Ya Simpen Jangan dipelototin Nah Mulai Cari Tuhan Pandang Tuhan Ya Ada kerinduan Kehausan Kepada Tuhan Orang-orang yang semacam ini Ya Mempunyai prioritas Kepada Tuhan Nanti lambat laun Matarohnya mulai terbuka Ketika matarohmu terbuka Anda bisa mendeteksi Materi-materi Di alam roh Lebih banyak lagi nanti Ya Tadi dikatakan Bahwa Alam roh itu Lebih kompleks Dibanding alam materi ini Jadi Banyak hal-hal yang Belum tersingkap Sebenarnya Tapi itu bisa Kita deteksi Kalau kita Masuk Dan melihat Di alam roh tersebut Amin Nah Saudara Pertama-tama Bahwa dunia materi itu Dijadikan oleh Firman Ya Katalah Bapak Pertama-tama Bahwa dunia materi itu Dijadikan oleh Firman ku Semua Semata-mata Berasal dari Perkataan saja Bahkan Keberadaan manusia Tak lain Berasal Dari Firman ku Juga Perhatikan Bapak saudara Malam hari ini Pertama-tama Bahwa Dunia materi itu Dijadikan oleh Firman Firman nya Allah Dan semua Semata-mata itu Hanya berasal dari Perkataan saja Jadi Kalau Anda melihat Benda-benda di dunia ini Sekarang coba Jangan Anda terlalu kagum Anda mulai berpikir Lebih Lebih Simpel saja Ya Ah Ini sebenarnya Cuman Omongan dulu Bahannya Ya Banyak orang kadang-kadang Melihat Satu benda yang Begitu indah Elok Luar biasa gitu Mulai mencari Tau apa Materinya apa Ini dibuat dari Logam apa ya Didesain bagaimana ya Siapa yang membuatnya ya Nah Orang pengen tahu Semuanya Sehingga terjadi Terbentuk Dan ada benda yang Begitu indah Yang mempesona Yang Anda lihat tersebut Ya Nah sebagai orang rohani Malam hari ini Walaupun itu benda Begitu elok Dan luar biasa Coba Anda katakan Ya Ini sebenarnya Materinya Cuman omongan Ini materinya Cuman Omongan saja Lah Pak kok bisa Begitu bagaimana ya Orang membuat sesuatu Ya Dia pertama Merancang Di dalam pikirannya Itu pikiran itu Kan alam roh Lalu Biasanya Orang tersebut Lalu mulai ngomong Kepada beberapa orang ya Eh Aku mau buat Ini Nah Ketika dia mulai ngomong Aku mau buat ini Itu nanti Motoriknya ini Memerintahkan Semua organ Atau anggota-anggota tubuhmu Tubuhnya Untuk Melakukan sesuatu Seperti Apa yang dia Ucapkan Dan apa yang dia Pikirkan Ya Nah Entah itu Itu materinya Dari benda mulia Atau benda yang Biasa Ya Nah Itu tergantung Tergantung apa Kadang-kadang Pemesanannya juga Mau dijual berapa Dengan harga berapa Dan sebagainya Ya Nah Tapi Awalnya Sebenarnya Sebuah pikiran Yang diucapkan Ya Ketika diucapkan Sebenarnya Sudah ada Tapi Masih dalam Bentuk Roh Ya Nah Adanya di mana Di dalam pikiran Si pembuat tersebut Itu Amin Ya Nah Sekarang kita lihat Kalau anda hari-hari ini Mungkin melihat Ada fakta Yang terjadi Di dalam hidup anda Mungkin Ya Ada penyakit Di dalam diri anda Anda mulai Ya Jangan Perbesar masalah Penyakit itu Anda mulai katakan Penyakit itu Sebenarnya sebuah Omongan Pasti ada Sesuatu Yang keliru Entah anda Diomongin orang Alias Dikutuk oleh orang Atau anda sendiri Yang ngomong salah Ya Karena perasaanmu Karena keadaanmu Karena lingkunganmu Ya Lalu anda mulai Ngomong yang salah Ya Mulai nih Sedikit Pusing-pusing Gitu ya Agak flu Dan sebagainya Gitu Nanti anda mulai Ngomong yang Jelek Aku kayaknya Mau sakit Ketika anda Ngomong begitu Anda jadi sakit Bukan Atau anda Diomongin Ya Oleh orang lain Eh Kamu kayaknya Mau sakit tuh Lah kamu Kita kemakan Dengan omongan Orang itu Itu bisa terjadi juga Gara-gara Dengerin omongan Orang itu Lalu pulang Sampai di rumah Anda kepikiran terus Omongan orang itu Anda bawa Tengiang-ngiang Di dalam pikiran anda Kebawa tidur juga Besok pagi Anda bangun Anda sakit Anda sakit Karena omongan Betul gak Ya Anda sakit Karena Omongan Amin Nah Kalau anda sakit Karena omongan Sembuhnya juga Karena omongan saja Tolak Sangkal semuanya Siapa Bilang saya sakit Omong kosong Tubuh saya adalah Ba'id Allah Ya Saya orang paling sehat Di dunia Tidak ada penyakit Yang boleh nempel Di dalam tubuh saya Ya Saya sering Kadang-kadang bimbing Beberapa orang Untuk Pengakuan iman Ya Supaya Imannya naik Supaya dia Tidak terus terintimidasi Dengan keadaannya Setiap datang Saya bilang Pak Tambah parah nih Penyakit saya Sakit lagi Sakit lagi Sakit lagi Orang-orang seperti itu Kadang-kadang saya bentak Saya bilang gini Siapa Bilang kamu sakit Ya Waktu dia ngeceh Dia ngomong Di depan saya Mengakui Penyakitnya Yang ada di dalam tubuhnya itu Saya bentak Siapa Bilang kamu sakit Pak Benar pak Saya itu sakit Tadi dikerikin pak Masuk angin Nah Pak Bapak gak tau sih Belang gitu loh Saya tetap ngotot Siapa Bilang kamu sakit Omong kosong Ya Omong kosong Coba tirukan saya Siapa Bilang saya sakit Omong kosong Ya Tubuh saya Adalah Baid Allah Bukan rumah sakit Bukan rumah penyakit Ya Tapi rumahnya Allah Yang boleh tinggal Di dalam tubuh saya Hanya Allah Allah Bapak Tuhan Yesus Dan roh kudus Dengar Hei kamu penyakit Kamu gak boleh Lama-lama tinggal Di dalam tubuh saya Ya Hari ini juga Saat ini juga Engkau harus keluar Dari tubuh saya Dalam nama Tuhan Yesus Ya Dengar Keluar Dan jangan balik lagi Ya Nah Kalau bandel Itu pasti ada yang Bawa ke situ Ya Yang bawa penyakit Dalam tubuh anda Itu juga tengking saja Ya Kadang-kadang Siapa yang bawa penyakit Dalam hidup anda Kadang-kadang Si iblis Taruh-taruh Penyakit Di dalam diri anda Kadang-kadang Saya katakan juga Eh iblis Kau gak boleh Titip-titip Barang Di dalam tubuh saya Karena tubuh saya Ini bukan Tempat penitipan Barang Bawa keluar Barangmu itu Dari tubuhku Beserta Kamu semuanya Ya keluar Dalam nama Tuhan Yesus Ya Jadi iblis itu Kadang-kadang titip Barang Penyakit itu Bukan barangmu Ya Itu barangnya Orang lain Atau makhluk Yang lain Dititipin lah Kadang-kadang Anda itu kan Sungkan Dititipin Iya-iya saja Nah Resiko Anda tanggung Sendiri Ya Nah Sekarang lihat Kuduskan tubuhmu itu Ya Oleh sebab itu Kita mulai memahami Segala mekanisme Bentuk Yang terjadi Di dalam kehidupan Kita ini Sebenarnya Sumber awalnya Hanya Firman Atau Perkataan Mari kita lihat Satu ayat dulu ya Dalam 2 Petrus 3 Ayat 4 Sampai Ayat yang ketujuh Perhatikan Ayat ini 2 Petrus 3 Ayat 4 Sampai Ayat yang ketujuh Ya 2 Petrus 4 Ayat 3 Ayat Eh 2 Petrus 3 Ayat 4 Sampai Ayat yang ketujuh Ya Saya bacakan Beriman Tuhan Kita merupakan Dimana janji tentang kedatangannya itu Sebab Sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal Segala sesuatu Tetap seperti semula Pada waktu dunia diciptakan Mereka sengaja Tidak mau tahu Bahwa Oleh Firman Allah Perhatikan ya Ayat 5 Mereka sengaja Tidak mau tahu Bahwa Oleh firman Allah Langit telah ada Sejak dahulu Dan juga Bumi Yang berasal dari air Dan oleh air Dan bahwa oleh air itu Bumi waktu itu Telah binasa Dimusnahkan oleh air Bah Ayat ketujuh Tetapi Oleh firman itu juga Langit dan bumi yang sekarang Terpelihara dari api Dan disimpan untuk hari penghakiman Dan kebinasaan Orang-orang Fasik Ya Perhatikan sekarang Apa yang ditulis oleh Rasul Petrus ini Ya Tentang janji kedatangannya Saya tidak bicara tentang Akhir jamannya Ya Tapi Kita melihat Dari ungkapan Yang dikatakan Oleh Petrus ini Kita perhatikan Banyak orang memungkiri Mereka sengaja Tidak mau tahu Bahwa oleh firman Allah Langit Telah ada Sejak dahulu Dan juga Bumi yang berasal dari air Oleh air Dan bahwa oleh air itu Bumi telah binasa Dimusnahkan oleh air Ya Dan bumi itu juga terpelihara Ya Dari api Itu semuanya Karena Firman Ya Nah Karena Firman Nah Bapak saudara Perkataan orang-orang yang berkuasa Itu bisa Ya Memusnahkan Dan bisa memelihara juga Itu tergantung Apa yang Anda ucapkan Ketika Allah menciptakan segala sesuatu Bukan katakan semuanya itu baik Ya Tapi dirusak oleh si iblis Bukan Sampai akhirnya Bumi pada tingkat kerusakan yang sudah maksimal Lalu Allah Memusnahkan bumi ini Dengan Menutup dengan air bah Ya Seluruh makhluk mati semuanya Kecuali Yang ada di kapal Bersama dengan Nuh Nah Allah mulai berperkara Melalui Nuh tersebut Ya Nah Dari sinilah Allah mulai Ya Merawat kembali Bumi yang telah diciptakan Dengan firmanya tadi itu Untuk apa sebenarnya Disimpan Ya Untuk nanti Menjadi arena Ya Dimana Allah sendiri Mau mendemonstrasikan Kuasanya Supaya semuanya tahu Siapa yang paling hebat di dunia ini Di alam roh ini Siapa Allah lebih besar Dari segala Sesuatunya Amin Nah Bapak-bapak saudara Sekarang Perhatikan Ya Kalau manusia diciptakan oleh Allah Kenapa ada perbedaan Antara manusia satu dengan Manusia yang lainnya Ya Nah Yang menyebabkan manusia Itu berbeda satu dengan yang lain Adalah Karena Adanya kehendak bebas Yang Allah Bapak beri Di dalam Diri Mereka Ya Sekali lagi ya Jadi Yang menyebabkan manusia itu berbeda Satu dengan yang lain Adalah karena Adanya kehendak Bebas Yang kuberi di dalam hati mereka Atau free will Dalam kehidupan manusia ini Ya Nah Itulah Yang mengakibatkan semuanya bertumbuh Semaunya Dan mengakibatkan banyak masalah Juga Bagi Allah Bapak sendiri Ya Alhamdulillah Manusia ini Didesain oleh Allah Beda dengan makhluk-makhluk yang lainnya Di dalam diri manusia ini Diberi namanya Kehendak B Kehendak bebas Bebas untuk menentukannya Makanya Waktu ditaruh di Taman Eden itu Manusia ini Boleh menggunakan free willnya Boleh menggunakan Kehendak bebasnya Kamu boleh tetap Makan pohon kehidupan itu Atau Atau kamu melanggar Dengan memakan Buah pengetahuan Tentang hal Baik dan Jahat Tapi ternyata Manusia itu Menggunakan free willnya Untuk Memakan Buah pengetahuan Hal baik dan Jahat Nah Setelah manusia makan Buah pengetahuan Hal baik dan jahat itu Yang telah menggunakan Hak Free willnya Manusia mulai saat itu Tidak punya hak lagi ya Free will itu mulai Ditarik kembali Oleh Allah Ya Lalu Allah Mulai memberikan Aturan Aturan Yang baku Kepada manusia Diturunkan Namanya Torat Kepada manusia ini Tujuannya apa? Untuk Membenahi Manusia Supaya Jalannya jadi benar Ya Nah Sebenarnya manusia sudah Tidak punya hak memilih Manusia hanya satu Tugasnya Harus nurut Makanya ada konsekuensi Kalau tidak nurut Aku hukum Ini bukan free will Bukan seperti pada waktu Adam masih ada di Taman Eden Kalau kamu makan ini Kamu akan hidup selama-lamanya Tapi kalau kamu makan Buah pengetahuan tentang hal Baik dan jahat ini Kamu akan mati Itu free will Ya Diberi opsi Diberi pilihan Kamu pilih yang mana Gunakan free willmu Gunakan hak bebasmu itu Tapi ternyata Manusia ini Menggunakan hak pilihnya Memakan buah pengetahuan hal Baik dan Jahat itu Nah Tapi setelah dia jatuh dalam dosa Free willnya ditarik Diberi hukum Tolat Tolat itu menuntun saja Kalau kamu mau dituntun Kamu akan jadi benar lagi Tapi kalau kamu tidak mau dituntun Kamu akan aku hukum Itu konsekuensi Itu bukan free will Jadi kalau bicara tentang free will Bapak ibu saudara bisa menjelaskannya Free will itu sebenarnya Sudah ditarik oleh Allah Ketika manusia jatuh dalam dosa Ketika Yesus datang ke muka bumi Menebus manusia Lalu Tuhan Yesus Memberikan sekali lagi Ya Kesempatan kepada manusia Yang ditebusnya itu Ya Untuk apa? Menggunakan free will kembali Nah Itu hak memilih anda Sekarang boleh Kamu pilih balik kepada Tuhan yang lama Atau ikut aku Atau Semau sendiri Itu tergantung kamu Nah itu uniknya tadi Makanya Allah Bapak tadi katakan Karena free will Maka tingkat-tingkat Pertumbuhan manusia ini Berbeda-beda Tergantung Arahnya Tergantung Apa yang dipilihnya Amin Nah Dan itu unik Bapak suka banget Walaupun itu menjadi Masalah juga Ketika manusia ini Jatuh dalam dosa Dan beraneka ragam Ya Level daripada tingkatan manusia Menurut Kadarnya ini Itu membuat Allah Bapak Akhirnya punya PR ya Punya pekerjaan lebih banyak Ya Bagaimana ngurusin yang ini Bagaimana ngurusin yang itu Bagaimana ngurusin yang sana Ya Itu membuat repot juga Coba kalau manusia itu Tidak beragam gitu ya Satu jenis saja gitu Itu gampang Formulanya satu saja ya Tapi karena berbeda Pertumbuhannya ini Allah membuat Formula-formula Menurut Kebutuhan Standar ya Ukuran mereka Masing-masing Dalam pertumbuhan tersebut Ya Nah Bapak saudara Itu uniknya Di dalam kehidupan manusia tersebut Ya Nah Lanjut Sikit ya Nah Tapi Kehendak itu Menjadikan mereka unik Kalau Pak Ya Dan Bapak Aku suka Itu terjadi Ya Kehendak bebas itu Menjadikan mereka Unik Manusia ini Unik ya Satu dengan yang lainnya Ya Kalau ada melihat diri Anda Orang lain Tetangga Anda Ada perbedaan Kadang-kadang Anda Geleng-geleng Unik juga ya Manusia ini Coba kalau manusia ini Semua Ya Satu Ya Gayanya begitu Anda membesankan juga ya Di sini Bapak katakan Aku membedakan mereka Menurut Kelas-kelas Bertingkat-tingkat Ya Jadi perbedaan ini Memang Allah buat Menurut level Menurut tingkat Pertumbuhan Mereka Bagaimana Mengarahkan Priwil mereka Nah Tuhan Yesus Menciptakan Sebagai macam Kerajaan Di dunia roh Maupun di dunia Materi Ya itu sudah kita bahas Di dalam Penciptaan Kemarin Nah Tuhan Yesus Yang diberi Atau Mendapat Pendelegasian Daripada Allah Bapak Untuk Menciptakan Segala Sesuatu Baik yang ada Di alam Materi Maupun yang ada Di alam Roh Nah Benda 1 E3 Katakan Segala sesuatu Dijadikan oleh Yesus Dan tanpa Yesus Tidak ada Sesuatu pun Yang Tidak terjadi Amin Nah Alam materi Di bumi Dan hewan Memang Diciptakan Untuk manusia Itu semua Menurut Hikmatnya Bapak Ya Nah Kenapa Manusia ini Diciptakan Pada Hari Hari Yang terakhir Kenapa Tidak Dulu Karena Semua yang Diciptakan Sebelum manusia Ini Itu menurut Hikmatnya Bapak Semua Hanya Fasilitas Untuk Manusia Itu Jadi Alam Materi Di bumi Dan hewan Memang Diciptakan Untuk Manusia Ya Nah Sekarang kita Lihat Hikmat Katakan Ketika manusia Itu Ditaruh Di taman Eden Semua Itu Boleh Kamu Makan Semua Boleh Kamu Gunakan Karena Itu Adalah Sebuah Fasilitas Jadi Kenapa Alam Menurut Bumi Supaya Manusia Ketika Ditaruh Di bumi Dia Punya Fasilitas Jadi Kenapa Alah Menciptakan Bumi Ini Menjadi Fasilitas Bagi Si Manusia Ini Nah Kerajaan Manusia Sebenarnya Telah Ditetapkan Menjadi Yang Tertinggi Di Antara Segala Kerajaan Yang lain Ya Nah Karena Manusia Diciptakan Menurut Pada Agam Alah Makanya Kerajaannya Lebih Tinggi Dari Kerajaan Kerajaan Yang Lain Yaitu Yaakobus Pasal 1 Ayat 17 Sampai Ayat 18 Kita Baca Setiap Pemberian Yang Baik Dan Setiap Anugrah Yang Sempurna Datangnya Dari Atas Diturunkan Dari Bapak Segera Terang Padanya Tidak Ada Perubahan Atau Bayangan Karena Pertukaran Atas Kehendaknya Sendiri Ia Telah Menjadikan Kita Oleh Firman Kebenaran Supaya Kita Pada Tingkat Yang Tertentu Menjadikan Sulung Di Antara Semua Ceweknya Paling The Best Paling Top Itu Memang Allah Sudah Rancang Menurut Hikmatnya Seperti Itu Karena Manusia Sekarang Punya Kerajaan Yang Lebih Tinggi Derajat Yang Lebih Tinggi Daripada Makhluk Yang Lain Ini Membuat Makhluk Yang Lain Menjadi Iri Kerajaan Kerajaan Yang Lain Menjadi Iri Terhadap Manusia Mereka Semua Ingin Menjadi Favoritnya Bapak Itu Salah Satunya Iblis Menginginkan Posisi Itu Dan Iblis Sekarang Berusaha Berjuang Juga Dengan Mengalahkan Manusia Supaya Apa Kalau Bisa Dia Menjadi Yang The Best Juga Pengen Naik Lebih Tinggi Bahkan Mau Menyamai Menyamai Allah Yang Di Atas Sana Tersebut Tapi Mereka Telah Memilih Hidup Di Dalam Kegelapan Si Iblis Itu Dengan Sombong Si Iblis Itu Menolak Jalannya Tuhan Yakni Dengan Tidak Mau Mengakui Darah Tuhan Yesus Sebagai Penebusan Bagi Dosa Dosa Mereka Loh Pak Masa Setan Masih diberi Kesempatan Untuk Bertobat Dari Dari Mana Pak Ayatnya Nah Nanti Kita Baca Mereka Yang Menerima Darah Tuhan Yesus Akan Menerima Pengampunan Dan Hidup Dari Darah Itu Dan Darah Yang Menjadi Jaminan Yang Sekarang Kita Ambil Untuk Menjadi Jaminan Keselamatan Kita Itu Bukan Darah Waktu Di Kalvari Itu Bukan Tapi Darah Tuhan Yesus Yang Dialam Roh Dan Darah Yesus Yang Dialam Roh Itu Boleh Kita Gunakan Dan Juga Boleh Digunakan Oleh Makhluk Makhluk Alam Roh Yang Lainnya Juga Nah Ya Kok Tahu Dari Mana Ini Ayatnya Harus Hafal Ini Ayat Kas Orang Revival Total Ministry Orang RTM Harus Hafal Ayat Ini Kulose 1 19 Sampai Ayat Yang Ke 20 Karena Seluruh Kepenuhan Allah Berkenan Tinggal Di Dalam Dia Ya Jadi Kalau Salin Dengan Bahasa Sederhananya Gini Karena Seluruh Kepenuhan Bapak Berkenan Tinggal Di Dalam Yesus Ya Di Dalam Yesus Ayat 20 Dan Melalui Dialah Allah Memperdamaikan Segala Sesuatu Dengan Dirinya Baik Yang Ada Di Bumi Maupun Yang Ada Di Surga Sesudah Ia Mengadakan Pendamaian Dengan Darah Salib Kristus Amin Kepenuhan Bapak Sekarang Ada Di Dalam Yesus Melalui Yesus Allah Allah Sekarang Memperdamaikan Segala Sesuatu All Things Ya Segala Sesuatu Ya Anda Jangan Mengurangi Anda Jangan Membatasi Kalau Alkitab Ini Menulis Bahwa Allah Memperdamaikan Segala Sesuatu Jangan Terus Anda Katakan Hanya Manusia Betul Sekali Lagi Dan Melalui Dialah Allah Memperdamaikan Segala Sesuatu Dengan Dirinya Jadi Bapak Ini Ingin Memperdamaikan Segala Sesuatu Dengan Dirinya Apa yang dimaksud Segala Sesuatu Ini Segala Sesuatu Ini Dikatakan Baik Yang ada Di Bumi Ya Di Alam Fisik Atau Alam Materi Maupun Yang ada Di Surga Nah Surga Ini Disini Dipakai Kata Heavenly Places Yang artinya Tempat Tempat Di Alam Roh Jadi Segala Sesuatu Di Perdamaikan Dengan Bapak Baik Yang ada Di Alam Materi Maupun Yang ada Di Alam Roh Sesudah Bapak Mengadakan Pendamaian Dengan Darah Salib Kristus Darah Salib Kristus Amin Nah Saudara Ya Seluruh Otoritas Sekarang Telah Dikaruniakan Kepada Tuhan Yesus Kerajaan Surga Telah Diberikan Kepadanya Dan Orang-orang Yang Hidupnya Menjadi Serupa Dengan Dia Juga Diberikan Kepada Tuhan Yesus Kerajaan Kerajaan Yang lain Sekarang Mau Enggak Mau Harus Tunduk Kepada Tuhan Yesus Mereka Harus Melayani Kepentingan Kerajaannya Amin Nah Sekarang Kita Perhatikan Saudara Kita Diperdamaikan Makhluk-makluk Yang lain pun Punya Kesempatan Untuk Diperdamaikan Juga Tapi Sayangnya Si Iblis itu Enggak Mau Kenapa Dia Enggak Mau Terlalu Sombong Terlalu Sombong Jadi Kesulitan Allah itu Disini Allah Repot Memang Dia Maha Kuasa Pak Memang Dia Maha Segalanya Ya Tapi Kita Lihat Apa Yang Menghambat Yang Membuat Allah itu Tak Bisa Melakukan Sesuatu Kepada Makhluk Tertentu Ya Kesombongan Ya Kesombongan Desatu Hari Ya Ada Seorang Datang Pada Saya Dia Belang Pak Bisa Doain Suami Saya Pak Kenapa Pak Iya Pak Setelah Usahanya Sukses Pabriknya Sekarang Dulu Satu 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 Dulu Kongsi Kongsian Ya Tiga Orang Sekarang Sudah Jadi Tiga Pabriknya Wah Karyawannya Ratusan Pak Semuanya Wah Setelah Dia Sukses Seperti Ini Sekarang Berubah Dulu Dia Rendah Hati Dia Sabar Sekarang Pak Karakternya Berubah Ya Gak Mau Diomongin Pak Bagaimana Pak Bisa Doain Gak Pak Suami Saya Ya Lalu Saya Bilang Sama Ibu Ini Bu Atau Enggak Elah Orang Sombong Enggak Itu Enggak Bisa Didoain Bu Ya Jadi Sekarang Kalau Anda Lihat Ada Orang Sombong Jangan Dibawa Ke Saya Orang Sombong Itu Enggak Bisa Didoain Ya Orang Sombong Itu Harus Punya Sebuah Pengalaman Namanya Brokenness Ingat Ketika Petrus Sombong Kapan Petrus Sombong Ketika Dia Merasa Jadi Sakti Bisa Nyembuhin Orang Bisa Melakukan Ini Dan Melakukan Itu Ketika Gurunya Dalam Bahaya Dia Katakan Sebentar Lagi Aku Akan Ditangkap Ini Dan Itu Oh Enggak Bisa Bum Bela Bum Bunuh Dia Dia Berlagak Menjadi Pahlawan Untuk Gurunya Ini Jiwa Patriotismenya Luar Biasa Si Petrus Ini Tapi Memang Kehendak Allah Yesus Harus Mati Bukan Yesus Tengking Si Petrus Nyah Engkau Iblis Daripadaku Karena Apa Yang Kamu Pikirkan Bukan Apa Yang Dipikirkan Oleh Allah Amin Nah Tapi Petrusnya Tetap Ngotot Aja Dia Diajak Doa Di Taman Getsemani Anda Tau Dia Masih Bawa Pedang Juga Potong Telinganya 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 Maltus Jadi Petrus Ini Masih Sombong Luar Biasa Tapi Sebelumnya Tuhan Yesus Sebelum Tuhan Yesus Ditangkap Dan Disalipkan Yesus Pernah Ingatkan Kepada Petrus Simon Simon Lihat Aku Melihat Iblis Menampi Engkau Seperti Gandum Di Atas Alat Penampi Itu Sebentar Lagi Kamu Akan Jatuh Nanti Kalau Kamu Sudah Insap Kuatkanlah Saudara Saudaramu Aku Berdoa Untukmu Doa Apa Saudara Apa Yang Didoakan Oleh Tuhan Yesus Tentang Kejatuhan Petrus Itu Tuhan Yesus Melihat Pasti Jatuh Kenapa Karena Kamu Sombong Bagaimana Orang Bisa Berubah Dari Sombong Menjadi Rendah Hati Apa Yang Dimiliki Yang Membuat Dia Sombong Itu Harus Disingkirkan Dulu Ya Harus Disingkirkan Dulu Kenapa Dia Sombong Karena Sekarang Dia Kaya Nah Kekayaan Itulah Yang Membuat Dia Sombong Bukan Kekayaannya Harus Diambil Nanti Kalau Kekayaannya Sudah Diambil Dia Tidak Punya Lagi Modal Untuk Sombong Baru Dia Mau Datang Kepada Tuhan Betul Si Iblis Itu Sama Sudah Jatuh Dilempar Ke Bumi Sombong Tidak 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 Si Iblis Itu Dia Masih Tetap Bertahan Dia Coba Cari Nyawa Sambungan Comot Dari Makhluk Makhluk Yang Lain Ciptaan Allah Yang Lain Yang Bisa Dicedot Kekuatannya Dia Tetap Tidak Bertahan Dan Terus Berniat Untuk Melawan Allah Yang Maha Tinggi Itu Sombongnya Lucifer, ya kenapa? merasa dulu itu dia paling cantik, paling elok, paling hebat seperti itu nah kesombongan itulah yang menghambat atau membuat Lucifer dan Abaddon tidak bisa diselamatkan tapi bukan berarti tidak punya kesempatan amin, jadi harus bisa membedakannya, Allah memberi kesempatan kepada segala sesuatu dengan darah Yesus, Bapak ingin berdamai dengan makhluk-makhluk tersebut amin, baik yang ada di alam roh maupun yang ada di alam materi semuanya diberi kesempatan yang sama untuk berbalik dan bertobat kepada Tuhan itu yang sering saya sampaikan juga ketika saya pelayanan melayani lalu saya deteksi di dalam diri seseorang yang saya layani muncul makhluk-makhluk roh saya tidak hanya tengking tapi saya beritakan juga kolosor tadi ya bahwa Allah Bapak ingin berdamai dengan kalian kalau dia mau berdamai ya saya berdoa buat dia buat makhluk-makhluk itu supaya apa bisa balik lagi kepada Allah Bapak amin karena itu menjadi kerinduan Bapak ingin kumpul dengan anak-anaknya dia tidak mau anak-anaknya itu terhilang satu dengan yang lainnya nah kenapa Allah ciptakan bumi ini di atas bumi inilah sebuah panggung saudara ya dan banyak aneka ragam peristiwa yang terjadi di muka bumi ini dan kasih Allah jatuh turun kepada bumi ini dohanes 3.16 kata kenapa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini atau enggak sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang degat ya jadi kenapa Allah menciptakan bumi ini mau dijadikan panggung ya nah manusia yang diberi free will oleh Allah ini nah mampu menggunakan free willnya dengan baik atau tidak nantinya ya nah sekarang nah aku katakan gini telah aku katakan bahwa bumi adalah tempat yang diciptakan untuk memperagakan proyeknya dan semua makhluk boleh menonton dan belajar daripadanya jadi ada sebuah atraksi dari panggung yang namanya bumi ini semua makhluk boleh belajar boleh nonton semuanya apa saja yang terjadi ini di muka bumi ini boleh dijadikan sebuah pembelajaran benar gak hidup ini belajar ya seperti hanya anda menyekolahkan anak anda di sekolah-sekolah ada kelas kehidupan namanya dimana dosennya alat sendiri kelasnya ya universitasnya ada di bumi ini ya nah Allah akan memperagakan proyek semua makhluk boleh menonton dan belajar daripadanya ya indah sekali sudah ya kalau anda melihat bagaimana seseorang mungkin dia mengalami sebuah ya peristiwa sampai dia jatuh ya tapi ketika dia datang kepada Tuhan dipulihkan kembali oleh Allah apa yang bisa anda petik dari pelajaran tersebut pernah berpikir seperti itu atau tidak ya itu proyeknya Allah menjadi sebuah perhatian bagi anda dan pembelajaran pengertian yang baru ketika anda melihat ada orang yang jatuh mereka tidak tahu bagaimana harus bangun bangkit dan pulih kembali anda bisa ajak orang ini ada contohnya ya dari pembelajaran itu apalagi kalau anda sendiri yang mengalaminya anda pernah jatuh lalu ditolong oleh Tuhan lalu anda bisa mengajak orang lain datang kepada Tuhan juga supaya dia mereka itu mendapatkan pertolongan yang sama seperti anda ditolong oleh Tuhan mereka juga akan ditolong oleh Tuhan juga amin ya proyek ya jadi setiap peristiwa setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan anda Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan ini proyeknya Allah amin ya ini proyeknya Allah bagaimana orang keluar dari proyeknya Allah kalau dia bersungut-sungut ya tidak mengasih Allah lagi komplain lagi dengan Allah anda akan keluar dari proyeknya tapi kalau anda tetap ya ada di dalam kehendaknya ya percaya apapun keadaanmu apapun masalahmu ya dia ikut campur ya nah kadang-kadang anda dijadikan alat peraga juga supaya membuktikan dibalik sebuah peristiwa ini ada Allah yang besar ada Allah yang dasyat ada Allah yang ajaib ada Allah yang luar biasa amin ada seorang katakan gini Pak bagaimana supaya kita bisa kita ini bisa melihat bahwa Allah itu kuasa untuk menyembuh kalau gak ada yang sakit siapa yang bisa melihat demonstrasi daripada kesembuhan itu ya kadang-kadang Tuhan izinkan itu gak ya anda mengalami namanya penyakit bukan berarti Allah menaruh penyakit dalam diri anda gak ya Allah kadang-kadang turut bekerja dalam segala sesuatu karena anda teledor anda buka selah lalu ada yang intervensi kepada anda lalu anda jadi sakit dari situlah Allah gunakan anda sebagai alat peraga mumpung kamu lagi sakit sekarang aku mau demonstrasikan supaya dunia melihat bahwa akulah Jehova Allah penyembuh ketika nama Allah ini mulai tenar ya terkenal dengan sebutan Jehova Rafa semua orang sakit datang kepada Yesus bukan itu ya semua orang sakit datang kepada Yesus kenapa telah dinyatakan telah dibuktikan kapan itu ketika anda sakit dia sembuhkan anda mujijat itu ada terjadi dalam kehidupan kita ya nah semuanya menjadi alat peraga saja ya alat peraga saja di tangan Tuhan semuanya nanti indah pada akhirnya amin nah oke lanjut sikit ya aku akan memperhatikan orang yang bermenang dalam perarakan kemenangan agar dikenal oleh mereka semua gelap nah ini peraga yang alat peraga yang hebat nih bukan karena anda sakit lalu Allah ingin memperagakan supaya Allah dikenal tapi sekarang ya dia mau tunjukkan sebuah kualitas bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu adalah mulia ya dia akan memperagakan orang-orang yang berkemenangan dalam perarakan ke kemenangan amin lebih dari pemenang dalam segala hal ku pasti dapat lakukan semua Yesus yang beri kemenangan tuh terpujilah namanya amin nah kalau anda bisa menang dalam segala perkara nanti Allah akan tampilkan anda di dalam perarakannya anda tahu perarakan ya nah kalau ada 17 Agustus lalu ada karnaval nanti banyak sekali yang diarak yang diarak nah siapa yang diarak mereka-mereka yang berprestasi itu dipamerkan di situ supaya mata dunia boleh melihat bukan Allah tok yang dikenal tapi anda sebagai ciptaannya Allah yang didesain oleh Allah diciptakan oleh Allah menurut peta dan gambarnya Allah anda mampu untuk menggambarkan tentang kemuliaan kebesaran Allah di dalam hidup anda amin ya jadi anda mau gak dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam perarakan itu ya itu akan terjadi dalam kemenangan dunia matahari dan panggung sementara bagi tujuan itu tetapi manusia yang diam di dalamnya sekarang kita lihat gak paham mereka dengan rakus mengumpulkan kekayaan mereka dengan rakus ya mengumpulkan kekayaan dengan membuang banyak waktu dan hidup mereka ya jadi apa yang dikejar apa yang dicari bukan Tuhan berkah menggali bumi ini terus mereka melakukan pencarian terus ada apa lagi ada apa lagi anda lihat itu nanti lama-lama tanah Papua ini nanti lama-lama jadi terowongan semuanya kenapa digali tiap hari berapa berapa kilometer pakai mesin wah dipor terus nanti bisa tembus sampai kupang rumongan itu sekali terus sekali terus sekali waktu kami pergi ke sungai Liat di Bangka saya tanya ke pendeta yang mengundang kita di sana Pak itu kenapa tanah di Bangka ini kok ada lubang-lubang sana lubang sini iya Pak itu namanya tambang liar gitu tambang timah liar jadi mereka menambang sendiri di kampungnya sendiri dekat rumahnya sendiri galisana 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 mencari mengkais-kais semua apa yang bisa dia dapat dan peroleh dari bumi ini orang yang percaya kepada Tuhan orang beriman harapannya kepada Tuhan dan carinya kepada Tuhan carilah Tuhan maka kamu akan hidup ya cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu apa itu semuanya yang dicari oleh bangsa-bangsa yang dengan rakus menggali mencari hal-hal yang ada di bumi ini ya nah Bapak Saudara ya Anda sebenarnya kalau bumi ini diciptakan bukan Anda cari Anda gali seperti itu bukan hanya dijadikan panggung saja hidupmu itu dipelihara oleh Tuhan amin hidupmu itu dipelihara oleh Tuhan itu tandanya orang beriman saya bersyukur punya mentor namanya Pak Andreas nah ketika saya gabung di revival total ministry ini tahun 94 beliau katakan gini ya di RTM ini gak ada gaji ya disini kita hidup dengan iman kamu harus punya apa ya mindset cara berpikir ya bahwa pelayanan ini adalah sebuah pengabdian dan hidupmu itu dipelihara oleh Tuhan jadi kita sedang bukan sedang cari makan bukan tapi kita sedang melakukan sesuatu di bumi ini untuk kepentingan Tuhan semua yang kamu butuhkan dia yang akan pelihara dia yang akan jamin di dalam kehidupan anda amin nah orang-orang yang terus menggali bumi dengan rakus ini itu salah arah namanya ya itu namanya salah arah atau salah fokus amin nah mulai paham ya sekarang nah sekarang lihat mereka membuang waktu hidup mereka tanpa menyadari maksud sebenarnya mereka ini diciptakan mereka berbahagia bila doa mereka tentang kebutuhan materi mereka dikabulkan oleh surga ya nah saya ketemu beberapa orang yang dulu juga sebenarnya pernah belajar di revival total ministry saya selalu katakan dia dulu juga murid saya dan sudah menjadi pengajar juga tapi akhirnya keluar karena dia gabung dengan kelompok hyperchrist ya nah setelah beberapa kali ngobrol-ngobrol-ngobrol dia pengaruhi beberapa murid ya yang ada di Jawa ya dikatakan ini wah ikut RTM ini proses terus ya proses terus dengar kita harus ikutin ajaran yang ini loh ini lebih simple ya lebih gampang gampang digertiin seperti ini kenapa segala sesuatu sudah dikerjakan oleh Tuhan dan gini wah intinya seperti itu ya lalu saya mulai ngomong ya kepada beberapa orang yang sudah dipengaruhi ini karena dia mulai balik menyerang saya lalu saya bilang gini ya kalau kamu gak mau diproses kamu gak akan berubah ya kalau kamu gak mau diproses kamu gak jadi serupa dengan Tuhan tujuan hidupmu apa kalau kamu hanya mau hasil sesuatu ya silahkan ikutin ajaran itu memang konsepnya gampang seperti itu tapi proses ini sebenarnya bukan untuk hasil bukan anda diproses bukan untuk sebuah hasil bukan anda diproses supaya anda serupa dengan Tuhan amin kualitas ya masalah masalah hasil itu dijamin oleh Tuhan masalah hidupmu itu Tuhan jamin dalam kehidupan anda tapi masalah perubahan dalam hidupmu itu anda sedang dikerjakan Allah sedang mengerjakannya di dalam hidup anda itu namanya proses nah malam hari ini saya harap bapak ibu saudara ya memang ini mungkin umumkan keras dan pahit betul gak kami tidak menjanjikan sebuah keberhasilan tapi kami menjanjikan sebuah kesempurnaan anda di bumi ini di atas panggung ini di tangan Tuhan anda sedang dibentuk anda sedang proses untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya diubah oleh dia amin yang masih berpikir mengkais-kais cari sesuatu lalu dirohanikan berhenti ya imanmu harus anda angkat dulu bahwa anda adalah anak Allah hidup di dalam kerajaan Allah gak ada kekhawatiran tentang hal itu Yesus sendiri katakan ya bapakmu di surga tahu apa yang anda butuhkan amin kalau hari ini anda butuh 10 juta bapakmu tahu anda butuh 10 juta dia akhir melalui burung gagak 10 juta amin secara saya ngomong begini karena saya ngalami ya kadang-kadang saya berpikiran lebih ingin banyak ada kebutuhan saya gak segitu Tuhan gak kasih banyak Tuhan memberikan menurut kebutuhannya ketika saya membutuhkan uang yang besar Tuhan kasih berkat besar menurut ada gak mangkoknya itu berapa nah Tuhan takar ada di situ ini nah kalau Tuhan memberikan anda kepada kita memberikan kepada saya lebih ketika lebih itu lebihnya saya tanya sama Tuhan ya Tuhan ini kok lebih untuk apa karena saya gak mau dibilang rah us amin paham gak maksud saya kalau anda diberkati lebih dari apa yang anda butuhkan anda tanya Tuhan gak lebihnya gak pernah pasti gak pernah kenapa rakus ayo sekarang malam hari ini kapok ikut aduh pelajarannya kok jadi begini pak nah ini ini coba saya mulai belajar bahan latih saya dulu dia beri pas menurut kebutuhan menurut kebutuhan menurut kebutuhan satu kali Tuhan kasih lebih ketika lebih saya tanya Tuhan lebihnya buat apa kalau Tuhan bilang ya simpan ya saya simpan tapi kalau Tuhan bilang ya tabur sebagai benih kemana tanya pada Tuhan juga ya ketika anda taat seperti ini Tuhan akan memandang anda sebagai pengelola harta surga setia dalam perkara yang kecil Tuhan akan beri tanggung jawab dalam perkara yang besar amin mulai belajar dari situ jadi mulai tanya juga Tuhan kalau lebih jangan diam jangan kasih tau Pak Gideon gak apa-apa saya gak kasih tau kasih tau aja bu lebih bu lebih aduh nah coba malam hari ini camkan pikirkan ketika Tuhan memberi lebih coba belajar tanya sama Tuhan hidupmu itu nanti akan lepas dari kekhawatiran mungkin anda sudah cukup anda gak kurang tapi karena rakus anda tetap khawatir anda gak tenang anda gak lulus di bagian ini tentang namanya pemeliharaan Tuhan itu gak akan pernah terjadi dalam kehidupan anda karena otakmu jalan terus itu gak nah anda gak bisa meragakan tentang tujuan utama alat dalam kehidupan anda ya mereka telah rakus dengan dunia ini ya oke lanjut ya mereka mereka membuang waktu hidup mereka tanpa mengadari maksud sebenarnya mereka diciptakan mereka berbahagia bila doa mereka tentang kebutuhan materi mereka dikabulkan oleh surga gak heran saudara setiap doa cuma satu selalu tangannya begini berkat tercurah 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 ya selalu Tuhan berkati saya berkati saya berkati saya kapan anda mulai tanya sama Tuhan Tuhan proses saya bentuk saya supaya cepat jadi seperti engkau ya proses saya lebih cepat menjadi seperti engkau amin nah terus kolose 2 ayat 15 ia telah melucuti pemerintah pemerintah dan penguasa penguasa dan ya menjadikan mereka tonton umum dalam kemenangannya atas mereka ya atas mereka nah saudara mereka ya penguasa penguasa ini iblis dilucutin ya lalu dijadikan tontonan ya artinya apa dipermalukan pemerintah pemerintah penguasa penguasa menjadikan mereka tontonan umum ya jadi ada yang diarak ya menjadi tontonan tapi nasibnya buruk ya terus masmur 68 ayat 25 orang melihat perarakanmu Allah perarakan Allahku rajaku ke dalam tempat kudus nah jadi yang ditulis oleh Daud ini itu merupakan sebuah nubuatan bagi kita semuanya diarak dalam kemuliaan jangan menggenapi yang di kolose tadi itu ayatnya buat si Lucifer nanti mereka dilucuti pemerintahnya pada akhir tengah sebelum masa kerajaan sebut tahun ya akhir dari tujuh tahun itu ya dilucuti itu semuanya kerajaan itu lalu iblisnya dipermalukan semuanya kenapa Yesus lah yang sekarang tampil menjadi raja menggantikan puasa daripada si iblis tersebut ya oke lanjut Bapak katakan lagi sebenarnya aku akan memberikan segala hal yang perlu untuk mencapai tujuan rohani mereka kepada mereka yang dipakai untuk menolong kebutuhan orang lain dikaruniakan kekayaan yang lebih banyak dibanding yang lainnya ya yang banding lainnya mereka yang dibentuk menjadi pemimpin pemimpin rohani dibebani dengan beban untuk mengumpulkan harta karena akan membebani pikiran mereka ya namun ada prinsip keseimbangan dengan diberikan diantara manusia ya yang diberikan tak kelebihan tak kelebihan dan yang diberi sedikit tak beri kekurangan yang diberi banyak harus membagi milik mereka dengan yang diberi sedikit yang harus kau doakan adalah agar agar roh kudus mampu menembus penghalang-penghalang alam pikiran mereka terhadap pengajaran ini nah saudara sekarang perhatikan ya jadi semua segala sesuatu ini kita harus tahu buang sifat rakus pertama yang kedua ya kita mulai memahami bahwa plan daripada Allah kepada kita semuanya dia mau kita mempergagakan kalau Anda dipandang oleh Tuhan memang pantas untuk mengelola ya sesuatu yang besar nanti Tuhan akan berikan kepada Anda juga Anda akan jadi milioner ya milioner ya wah jadi orang-orang yang kaya seperti itu ya bagaimana Anda bisa mungkin karena Tuhan memberkati Anda dan Anda dijadikan ya sebagai bendaharanya Allah di muka bumi ini ya nah satu kali ada orang bilang Pak tolong Pak doain saya Pak kenapa saya sukses terus saya mau jadi bendaharanya Allah kok kamu milih ini gak bisa milih suara jadi jangan Anda melihat orang lain udah menjadi bendaharanya Allah lalu Anda pengen jadi bendaharanya Allah ya dengan minta didoain supaya Anda diberkati nanti kalau Anda kaya Anda akan menjadi bendaharanya Allah itu konsep yang salah juga tentu gak ya yang penting pertama apakah Anda orang yang bisa dipercaya untuk mengelola hartanya Allah atau tidak di atas panggung namanya bumi ini ketika hatimu siap Allah akan membuka tingkap-tingkapnya mengirim dari timur barat utara setelatan kekayaan semua akan dialirkan kepada Anda kenapa Allah mau ya melalui Anda bangsa-bangsa diberkati banyak orang juga akan ditolong melalui hidup Anda ini nah sekarang kita lihat ya prinsip tadi dikatakan prinsipnya adalah keseimbangan supaya ada keseimbangan makanya kalau tadi Anda mulai tanya Tuhan lebihnya buat apa nanti Tuhan bilang salurkan ke sana salurkan ke sana salurkan ke sana nanya sama Tuhan ya nanya sama Tuhan ada berapa orang nanya Tuhan tentang begitu dia gak tahu bahwa bahkan tiba pokoknya ini harus diberikan lalu telepon saya Pak ini gimana Pak gini-gini oke yang netral itu untuk penginjilan saya bilang ya atau untuk membantu hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah transmigrasi atau di pedesaan-pedesaan tapi saya gak tahu alamatnya lalu saya kasih nomor telepon beberapa hamba Tuhan yang saya kenal ya ada yang di Kalimantan ada yang di Sulawesi ya saya punya teman hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok seperti ini nah akhirnya mereka bisa kontak dengan mereka nah puji Tuhan ya nah ketika mereka kontak bisa menyalurkan ya wah puji Tuhan ya ternyata ada ladangnya dan ketika mereka memberkati bukan tambah miskin ya tambah kaya semakin banyak targetnya ada lagi gak Pak yang mau diberkati saya kasih tahu lagi ya yang ada di Kalimantan bagian wah macam yang lebih dalam-dalam lagi ya dulu saya pernah diajak Pak Daud keliling ya yang di daerah-daerah itu benar-benar nah disitulah beberapa nomor telepon yang sudah masih ada di saya saya beritahu kepada mereka nah Bapak Saudara malam hari ini ya kita baca ya ada berapa ayat untuk menutup ya pelajaran kita untuk malam hari ini pengkutbah 2 26 pengkutbah 2 26 karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat perhatikan ya pengetahuan dan kesukaan tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah ini pun kesiasiaan dan usaha menjaring angin nah nah perhatikan ya semua ini tergantung Tuhan ya ada orang-orang yang dikenan menukar hikmat ya pengetahuan serta orang berdosa atau orang fasik ditugaskan untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada yang dikenan oleh Allah fokusmu sekarang bukan menggali bumi ini untuk mengambil kekayaannya fokusmu kepada Tuhan biar yang cari duit orang dunia ya orang-orang fasik biar cari duit nanti yang dicari oleh mereka ini Tuhan suruh jemput telinganya ya kepada orang yang dikenan oleh itu oleh Tuhan ya gak usah rampok-rampok gak usah jarah-jarah dalam doa aku jarah harta orang fasik ya aku rampok gini loh 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 ajarannya kok jadi jadi aneh sejak kapan ajaran orang Kristen jadi penjara dan jadi perampok penduduk ya setia kepada Tuhan ya mulai lakukan peran Anda di panggung bumi ini kalau Anda ada hatinya Allah Anda orang yang berkenan kepada Allah itu orang fasik dijewet oleh Tuhan atau gak itu harta yang kamu kumpulkan kasih ke dia ya ada orang datang pak rumah bukan saya maksudnya ada orang kenapa ini pak saya itu ya kaya tapi saya gak punya keluarga ya saya udah tua begini siapa nanti yang mewarisi dikasih warisan waduh dapet warisan itu satu pendeta wah luar biasa alamat saya kok bukan saya ya memang Tuhan berkenan pada dia gak usah iri berkatmu ada sendiri ada Tuhan ya nah setara dikenan oleh Tuhan nanti harta orang fasik akan mengalir kepada Anda semuanya amin nah satu ayat lagi 2 kurintus 8 14-15 hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan seperti ada tertulis orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan amin nah saudara malam hari ini kita sudah ya akhiri pelajaran kita ya besok kita akan lanjutkan masih tentang firman dan dunia materi ya besok kita bicara tentang multifungsi perkataan ya multifungsi perkataan malam hari ini kita belajar tentang kenapa Tuhan menciptakan bumi ternyata bumi ini dijadikan panggung oleh Allah dan Anda aktornya nah waktu Anda ada di panggung ini Anda tampil dengan baik atau tidak ketika Anda tampil dengan baik nanti turun dari panggung Anda akan mendapat pujian dari sang sutradara bagus tadi perannya menjiwai menghayati semua tempat seperti apa yang aku inginkan ketika Anda ada seperti ini kondisimu seperti itu saya percaya nih ya sekarang aku beri kepercayaannya lebih besar targetnya lebih luas lagi mudanya kan lebih banyak nih kasih lagi lebih banyak dari mana lah Tuhan gampang itu enggak cara memberkati kita fokusnya kepada Tuhan supaya hidupmu berkenan kepada amin Tuhan Yesus berkati kita semuanya amin ya oke bisa data terima terima